Sebanyak 35 siswa di kota Padang dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Rasidin akibat keracunan. Puluhan siswa SD ini diduga keracunan jajanan bakso bakar. Sedikitnya ada 35 orang siswa dan 2 orang wali murid yang dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Rasidin. Akibat mengalami muntah dan pingsan, usai menyantap jajanan bakso bakar yang dijual di lingkungan sekolah. Sementara untuk memastikan penyebab keracunan, pihak Rumah Sakit melakukan pengambilan sampel bakso bakar yang dijual di lingkungan sekolah SDN 29 Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Yang sudah semua cairan sudah keluar itu akan dibaksin. Tapi kita keterologisnya yang anak-anak itu tidak jajanan bakso bakar atau yang lain. Tapi semua sampel yang jualan di luar bakar itu sudah dipumpul. Tapi pihak Rumah Sakit cuma ambil bakso bakar. Alasannya yang dirawat sekarang kan cuma makan bakso bakar. Sementara itu pedagang bakso masih menjalani pemeriksaan di Mapol Sekuranji terkait jajanan bakso bakar yang dicurigai sudah pada luarsa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.